Yo, what's up YouTube? Kembali lagi di OneFrags, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena di channel ini, gue akan review perform-perform budget friendly buat kalian semua. So guys, thanks banget buat kalian yang udah support channel gue dengan like dan subscribe. Thanks banget, it's mean a lot for me. Buat kalian yang belum like, subscribe, kalian bisa klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue. Jadi gue lebih semangat buat review perform-perform budget friendly buat kalian semua. Oke guys, gak mau berlama-lama, hari ini gue akan penuhi lagi request dari kalian. Itu kalian yang ada request parfum ini. Jadi gak berlama-lama, ini dia parfumnya. Kita akan bahas kali ini, kita yang korek-korek kotaknya gede banget. Itu adalah house dari House of Latapa, namanya adalah Mahir Legacy. Kayak apa ini presentasinya, kayak apa scene profilnya, dia clone apa, check it out guys. Mahir Legacy dari House of Latapa, kotaknya kayak gini, gede banget guys. Gede banget di tangan gue, oke. Dia ada jendelanya, ada si kuda, kayak kuda catur. Oke, jadi kotaknya kayak gini. Kedepannya ada sedikit corak-corak ya, bisa lihat disini ada sedikit corak-corak. Ada kudanya, ini botolnya guys ya. Oke, dia ada stiker hologramnya Latapa. Terus di sampingnya itu gak ada apa-apa. Di atasnya juga gak ada apa-apa. Di bawahnya cuma ada expired day guys. Oke, jadi gak banyak informasi disini. Di belakangnya itu ada ingredient sama barcode-nya, oke. Bukanya kayak gini guys. Jadi kotaknya ya, seperti gue bilang ya, Latapa kalau bikin kotak tuh emang bagus-bagus ya guys ya. Jadi, kayak gini. Terus kita buka jendelanya. Karena parfumnya, botolnya kayak gini. Oke. Neckle semua. Oke. Jadi dia kasih talinya buat pengikatnya. Kita buka lagi guys ya. Kita keluarin botolnya. Kenapa kan botolnya kayak gini. Ini ada sponsnya ya, buat safety ya. Bagus banget. Jadi, overall ini juga ada sponsnya. Overall untuk boxnya ini bagus banget ya. Dia bener-bener desainnya memang niat banget ya. Jadi, kayak parfum mahal. Tapi, ini gue beli cuman sekitar disini. Gue cuman dapet 20 dolar aja. 20-23 dolar. Itu sekitar 250 ribu aja. Ini termasuk parfum yang harganya emang murah banget. Tapi, kita belum tau desain profilnya kayak apa. Jadi, botolnya sendiri guys. Ini berat banget. Ini gue rasa dari semua koleksi parfum gue. Yang budget friendly ini yang paling berat botolnya. Ini bener-bener berat ya. Ini berat banget. Tutupnya. Kencang. Tapi, jangan angkat dari tutupnya. Tutupnya juga besi guys. Ini juga tutupnya berat banget ya. Kayak puda catur ini. Kalau kalian main catur ini bisa jadi buat kuda nih. Terus kotaknya, botolnya kayak gini guys. Pennekel. Ada tulisan mahir legasi. Jadi, samping-sampingnya gak ada apa-apa. Simple aja. Enak banget di tangan. Pas banget di tangan. Jadi, klik. Kayak gini. Presentasenya overall. Gue suka boxnya. Botolnya oke. Gue kurang suka yang kayak gini-gini ya. Ada kuda lah. Ada yang elang lah. Gue lebih suka yang simple aja. Tapi, beberapa orang memang lebih suka yang unik-unik kayak gini. Jadi, overall boleh lah buat gue ya. Terus, partunya juga solid banget nih. Kuat banget. Jadi, overall presentasenya. Latafa seperti biasa. Presentasenya selalu top. Oke. Kita kesen profile. Mungkin kalian, beberapa kalian udah tau ini dia nge-clone apa ya. Ya. Ini dia nge-clone, nge-clone parfum The Malay Shadley ya. Itu salah satu parfum yang cukup terkenal dan mahal. Oke. Gue ada, gue dikirimin testernya sama mereka. Testernya tapi bentuknya drop. Jadi, di deep, bukan di semprot. Gue udah pake lumayan banyak. Kita bisa liat ya, justernya ya. Karena ini gue nge-test aja. Ya, waktu itu. So, disini. Oke. Jadi, gue mau, waktu itu gue mau nge-test apakah mirip sama ini. Ternyata, pas gue semprot, ini super duper mirip. Gue bisa bilang ini 90% mirip sama parfum The Malay Shadley ya. Karena ini begitu kita semprot, ini parfum tipikal bener-bener fresh and clean. Jadi, bikin kalian bener-bener kayak bersih, kayak abis mandi gitu. Apa yang bikin fresh and clean? Pertama kali kalian semprot, kalian langsung kecium bau lime, juruk nipisnya. Itu ketara banget ya, guys. Jadi, kalian bisa langsung kecium bau lime. Lime kan seger ya, baunya citrus gitu ya, seger. Tapi, dia juga ada sedikit bau daun mint. Jadi, dia baunya ada sedikit bau mint sama bau lime sama citrus. Jadi, dia kayak citrus-citrus dari grapefruit gitu ya, itu ada di sini. Makanya ini bisa bikin kalian fresh and clean. Terus, pas dia dry down, itu tetap fresh. Dia tetap fresh, tapi dia ganti jadi bau-bau kayak bau apa ya? Bau-bau blueberry gitu, bau-bau berry gitu. Tapi, lime-nya masih kecium di situ. Citrus-citrusnya masih kecium di situ. Cuman, bau dari daun mint-nya itu yang gue bilang enak pas opening-nya itu, itu hilang, guys, pas dry down. Cuman, dia ganti tetap ada pedas. Tapi, gue nggak tahu bau, gue nggak yakin ya. Karena di hidung gue itu, itu kayak bau cardamon. Tapi, bukan. Kayak bau ginger, tapi bukan. Kayak bau ladak. Tapi, ladaknya tuh kayak, kalau buat gue tuh kayak ladak kayak kita yang digini diputar begitu ya, pas baru keluar, ladaknya tuh agak menyengah. Jadi, begitu dia opening-nya itu, seperti biasa ya, gue nggak perlu bilang, ngebahas lagi, Latafa tuh disebut alkohol banget ya, alkohol banget. Cuman, ini emang sintetik. Cuman, sintetiknya gue bilang lebih oke dibanding papim latafa lainnya. Sintetiknya, buat gue lebih berasa oke lah dibanding dengan sintetik yang lain, itu kelihatan banget murahannya. Yang ini, buat gue masih lebih oke ya. Cuman, abis itu dia pas dia semprot 2-3 menit kemudian, itu fresh banget, bener-bener enak banget uangnya, super duper enak, fresh kayak kita abis mandi gitu ya. Jadi, bener-bener enak banget. Jadi, opening-nya tuh oke, top banget. Begitu dry down, dia ada bau-bau kayak berry atau blueberry atau apa gitu ya. Tapi, baunya enak. Terus dicampur sama bau-bau kayak ladak, itu agak menyengat ya. Jadi, kayak agak spicy ya. Jadi, dia spicy fresh gitu. Cuman, ini kurang cocok pas musim dingin. Jadi, cocok buat kalian yang di Indonesia. Ini cocok banget buat musim panas nih. Karena gue kemarin itu sempet tes, itu di musim dingin. Gue pake ini 2 kali. 10 spray, 10 spray. Jadi, gue ngetes. Pertama kali gue tes ini, gue tes 10 spray. Gue kebetulan harus kerja outdoor saat itu. Gue pertama kali coba ini, gue nggak ada. Pertama kali pas gue tes, itu gue nggak ada gambaran ini parfum kayak gimana. Kayaknya gue tes 10 spray. Gue keluar. Itu cuman kuat sekitar 3 jam aja. Itu baunya udah hilang. Mungkin karena terlalu dingin di luarnya. Karena waktu hari itu, gue emang kerja outdoor. Cuman, begitu gue sempet-sempet-sempet, gue keluar. Gue juga pasti belum tau, ini klonnya parfum The Maleset Lay. Saat itu ya. Terus gue keluar, gue pake 3 jam aja. Pas gue udah cium-cium bau aromanya ini, wah, gue bisa cium. Wah, ini fresh-fresh aromatic. Ini fresh-fresh spicy. Ada bau-bau lime, langsung kecium. Gue langsung mikir, ini lebih cocok pas musim panas. Dan, beberapa hari kemudian, memang di luar masih winter ya. Cuman beberapa hari kemudian, gue harus ke kerja, gue dikirim ke tempat kerja, itu kebetulan tempatnya agak sedikit panas. Karena itu pabrik factory ya, ada sedikit panas di dalamnya. Jadi, gue pikir, wah, ini cocok nih buat gue pake lagi. Jadi, gambarannya kayak kita summer gitu ya. Jadi, gue semprot ini. Jadi, gue pergi ke tempat itu, ke tempat kerja gue. Itu, gue disana hampir 10 jam. Di pabrik itu, gue habis 10 jam. Panas-panas udaranya ya. Ini, sampai gue 7-8 jam, masih ada di kulit gue. Terus, ini yang semakin, kayaknya ini cocok banget buat di Indonesia. Karena semakin udaranya panas, semakin keringetan, baunya semakin menyengat. Jadi, SPL-nya itu semakin kuat, kalau udaranya panas. Ya. Jadi, buat di Indonesia siang-siang kan beneran panas banget ya. Ini gue bilang ini cocok banget. Kalau kalian bisa dapet di bawah 250 ribu atau di bawah 300 ribu lah. Ini kalian wajib beli. Karena wanginya enak banget. Fresh banget. SPL-nya juga 7 jam, 8 jam. Oke buat, kalau gue bilang. Ya. Jadi, itulah mahir legasi. Ya. Overspray, oke. Because dia fresh. Terus, blind-blind, lime. Bahwa lime, fresh, itu cocok banget buat overspray. Terus, udah gitu, overall gue kasih nilai ini dari presentasenya, dari scene profile, dari SPL-nya. Gue bisa kasih nilai ini 8. Ini bisa jadi salah satu favorit gue pas musim panas nanti sama. gue akan pakai lebih banyak lagi nih pas sama. Karena gue jujur aja, gue suka sama baunya. Fresh and clean. Kayak gue abis mandi gitu loh. Enak banget ini. Jadi, gue gak nyangka parfum 200 ribu bisa bikin gue terkesan begitu ya. Jadi, overall gue bisa kasih nilai ini 8 dari 10. Nah, oke. Jadi, segitu aja review gue tentang si Mahir Regasi ini. Oke. Mudah-mudahan kalian dapat informasi yang kalian mau dari video ini. Thanks banget buat ada yang support gue. Yang belum, silahkan klik like, subscribe. Dan, kalau kalian ada komentar, ada kritik saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi, thanks banget. Thanks banget. See you in the next video. Oke. Bye. Ciao.